Hai guys, kalian tau gak ada beberapa model dalam bisnis online? Yang pertama disebut C2C, yaitu kamu sebagai toko pribadi menjual beberapa macam produk. Kalau kamu menjual sendiri melalui website kamu, maka peluang kamu untuk didatangi konsumen sangat tergantung dari seberapa hitsnya kamu. Tapi kalau kamu masuk ke marketplace, peluang kamu jadi lebih besar. Contohnya adalah jika kamu taruh tokomu di Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak. Ciri dan karakteristik bisnis C2C adalah produknya harus kamu sendiri yang sediain, dan biasanya jenisnya gak banyak. Delivery dan stok harus kamu sendiri yang melakukan, termasuk nyiapin gudang atau toko dan pegawai jika bisnis kamu udah makin besar. Modal, cashflow, dan risiko secara otomatis ikut jadi besar juga. Keterbatasan modal ini akan membatasi omset. Apalagi karena kamu tidak punya kendali aktif untuk memperbesar bisnis. Repeat order tidak bisa dipastikan, karena jenis produk dan adanya dinamika persaingan. Sistem administrasi harus kamu develop sendiri, karena jarang ada training-training yang sesuai kebutuhan, apalagi mentor yang bersedia membantu kamu. Jarang banget ada. Dengan model yang seperti itu, maka sulit buat kamu untuk pensiun menjalankan usaha dengan model seperti ini. Model bisnis online yang kedua adalah dari distributor kepada konsumen, disebut B2C, misalnya Lazada, BliBli, Trefloka, Amazon.com, yang langsung menjual kepada konsumen. Untuk menjalankan usaha B2C ini, kamu memerlukan modal yang besar sekali. Jenis ketiga adalah dari pabrik menjual kepada toko, atau disebut B2B, contohnya adalah Alibaba.com. Model yang keempat adalah dari pabrik menjual langsung ke konsumen, disebut B2C, contohnya adalah Garuda Indonesia, AirAsia, atau Apple.com. Mereka bisa menjual langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara. Nah, kamu dan aku tidak punya peluang untuk mengambil peran dalam bisnis B2C ini, tapi ada sebuah pabrikan yang memberikan kamu peluang untuk menjalankan bisnis ini. Yang paling menariknya adalah, produknya berjumlah sangat banyak, hampir seribu item produk yang biasa diperlukan setiap rumah tangga. Nah, kamu nggak perlu ngurusin delivery-nya, stoknya, gudang, atau toko, bahkan pegawainya pun adalah pegawai pabrik. Dengan begitu, maka kamu tidak perlu menyediakan modal untuk membiayai cash flow-nya. Otomatis tidak ada resiko finansial. Nah, omset tidak terbatas, karena kontrolnya ada di tangan kamu sendiri. Setiap kali konsumen belanja, bisa dipastikan akan masuk ke omset kamu, karena sistem administrasi dan model bisnisnya mendukung untuk hal tersebut. Kamu akan disupport dengan training-training yang efektif, dengan pendampingan oleh mentor yang berpengalaman. Begitu bisnis kamu stabil, maka kamu bisa menikmati pensiun selagi masih muda. Nah, gimana guys menurut kalian?